Oke guys, kembali lagi bersama saya disini, ini benar-benar pleasure ya guys Disini ada OPPO A5S terkunci guys Sebenarnya hal seperti ini guys, saya sudah tidak mau Saya tidak mau kerjakan itu Buka kunci Apalagi kalau yang punya datang itu Bawanya HP Patangan seperti itu Dan ini saya percek, saya cek, saya cek Ternyata memang dia punya sendiri Seorang ibu-ibu, ibu-ibu yang sudah tua HPnya dia otak-otak sama cucunya Bikin-bikin sandi sampai salah Mereka Coba-coba reset, entah siapa yang reset Ya tetap dia minta sandi guys Karena OPPO sekarang itu Sudah tidak bisa kita Hat reset langsung dari handphonenya Sudah tidak bisa, tetap dia minta pola Pola atau password Disini saya sudah coba tadi ya Tidak bisa guys, tetap dia minta sandi ya Karena disini menggunakan sandi Seperti itu guys, jadi Untuk hal sepertinya langsung aja kita eksekusi guys ya Disini saya menggunakan software berbayar dari unlock tool ya Kalau kalian mau berlangganan silahkan berlangganan ya Dicoba-coba saja Ini software ini bagus, saya sangat rekomen One click ya Kita tunggu dulu ya, saya konekkan dulu Apanya ini Saya Unlock toolnya ini, loginya agak lemot Laptop saya ini laptop Laptop saya ini laptop Gentang ya ini Masuknya lemot Jadi ya saya rekomen guys ya Handphone ini Dirusakin sama cucunya Dan software ini guys saya Bukan mempromosinya Saya rekomendasi software ini Super bagus guys Buat langganannya Tiap ini juga di update kok Bagus Dan semua Brand-brand handphone Disupport semua Karena ini Mediatek ya Saya sudah masuk ya Langsung aja kita pilih Mediatek ya Karena ini OPPO animasi Mediatek Terus kita langsung Pilih game Factory Reset 2 ya IMMC nya ya Terus kita tahan Tombol Polumnya atas Polumnya bawah Kita kancapkan USB nya guys Ini Sebenarnya seperti itu Oke Kita akan dia deteksi ya Kita tunggu sempat Rimin Nunggu Ini yang USB nya Oke dia ready ya Sudah wajah Oh ada tanda file merah guys Communication Drop Order Itu artinya Itu USB guys ya Tidak connect banyak ya Seperti itu Kalau seperti itu Diklik ulang aja Ditenangin HP nya Baru diklik ulang Di Factory Reset Otomatis Dia akan jalan Seperti itu guys ya Buka pola-pola ini Hal yang saya sudah-sudah Tidak mekerjakan guys Kalau HP Orang biasa dapat Terus bawa saya tolak Walaupun dia minta Bahir berapa sendama Gitu Hali dia punya sendiri Saya akan kerjakan Langsung aja Diklik ulang kembali ya Kalau masalah USB nya Dikasih tangan handphone nya Baru Kita klik lagi Dia connect kembali Ini tidak lama Bagi 1 menit 2 menit Pertama Oke Sudah selesai dia guys ya Kita tunggu HP nya Puting saja Dalam proses puting ini Dia agak butuh waktu ya Butuh waktu yang lama guys Jadi harus sabar ya Sekarang itu Apalagi di tempat saya Sebanyak sekali itu Yang Jol-jol handphone mula Begitu Terkunci Kadang bawa di saya Saya tidak mau kerja Saya tidak mau Ulang-ulang saya bilang Saya tidak mau Kecuali dia punya sendiri Biasa saya minta Pembelian Yang paling gunalah Nota pembelian Saya tidak mau Dia ingin ajakkan Orang lain Mengerjakan Kerjakan saja Tapi saya tidak mau Dan hanya Bukan 200 ribu 100 ribu saya Saya tidak mau Tidak ada gunanya Cari yang Ya Baik-baik saja Jadi begitu Putihnya Putihnya Kelama nih guys Putihnya Kelama Ya Lalalalala Ya Sampai kita Tengguin Kita ngerokok Kita lihat-lihat TikTok Ya Lihat video short Sampai Oke Dia sudah Menyalakan Karena ini FRP Kalau OPPO itu kan Ada kode rahasia Jadi langsung kita Tidak setup lagi Langsung kita Dari Panggilan darurat Saja Kita masukkan Kode rahasianya OPPO Untuk kode rahasianya OPPO itu Silahkan di Pasti bayi Para rekan-rekan teknisi Pada tahu Ya Seperti itu Kode rahasianya Itu ya Tiga huruf Eh Tiga huruf Tiga angka Pasti para teknisi Itu yang menggunakan Software ini Pasti tahu Yang sering melakukan Ini pasti tahu Ya Dari Kita setel Sampai selesai Kita langsung saja Eksekusi Kode rahasianya OPPO Itulah kayaknya Lebih dari OPPO Saya cerita-cerita lagi Ya Di tempat saya itu Memang Banyak yang Jualan Empun-empun Begitu Empun-empun Bagus Iphone Biasa Samsung Note Tapi Sudah Tari Saya Kamau Langsung saja Sekitar Eksekusi Pakai Apa Kode rasanya OPPO Guys Pasti para Suhu-suhu Itu Para master Perli Paham 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 lagi Sudah selesai Langsung saja Kita Masuk di Homescreen Tidak perlu kita Set up Sampai selesai Jadi Seperti itu Jadi seperti itu Tidak ada Masalah Tidak ada masalah Saya tinggal Set up Lagi Sesuai dengan Konten saya di atas Saya akan set up Seperti itu Bisa Dilihat Rekomendasinya Disuruh di atas Ya Mungkin Begitulah Sekian video Dari saya Apabila konten ini Bermanfaat Silahkan di Like Subscribe Dan komen Untuk Men Support Saya Thank you